Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi di Kayakno Bintang. Kali ini saya akan memaparkan metode DORA untuk menguatkan, mengisi, meragamkan merdeka belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan. Metode DORA itu adalah metode yang bersumber dari experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Apa itu metode DORA? Nikmati yang berikut ini. Metode DORA adalah metode yang berasal dari metode experiential. Experiential learning adalah metode yang jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh John Jue, bahkan jauh sebelumnya dilakukan oleh Kong Huju. DORA itu berbasis pengalaman seperti pramuka, disingkat menjadi D, Do, O, Observation, R, Reflection, A, Apply. DORA berbasis pengalaman. Ada empat siklus. Yang pertama, Do, peserta didik harus melakukan. Melakukan praktek-praktek nyata, simulasi, latihan-latihan, kegiatan-kegiatan nyata. Lalu guru mengobservasi perkembangan latihan anak. Diobservasi, kemudian direfleksi dengan mendalam, dan diterapkan lagi hasil refleksi itu. Berikut ini, kita perhatikan. Sampai jumpa. Merobah segera, mimpi menanti di sana. Urutan pertama, Do atau melakukan. Jadi siswa silahkan melakukan apapun yang dia lakukan. Jangan disalahkan, jangan ditegur, biarkan saja. Nanti akan ada perbaikan. Guru hanya mengamati, amati, amati. Siswa melakukan langsung apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, observasi. Siapkan lembar observasi, atau guru mengamati kekurangannya ada di mana, kelebihannya ada di mana, dan harus ditambahi dalam bentuk apa. Itu diobservasi. Data itu paling bagus. Fakta itu paling bagus. Semua akan menjadi bahan pertimbangan guru pada sesi ketiga. Sesi ketiga adalah refleksi. Refleksi itu penguatan. Disitulah sang guru akan menambai, mengurangi, bahkan membuat gaya lain. Di evaluasi, untuk perbaikan-perbaikan. Guru kuat memberikan motivasi, kuat memberikan dorongan, kuat memberikan bagaimana gambaran yang baik untuk ke depan. Maka pelatih sepak bola yang hebat, refleksinya pasti bagus berdasarkan observasi. Pementas seni yang bagus, itu karena observasi yang bagus, kemudian dibuat perubahan-perubahan berdasarkan refleksi para pelatih seni itu. Jadi, pada tahap refleksi ini, kekuatan guru itu menentukan. Kemudian segmen ketiga adalah apply, atau penerapan ulang berdasarkan hasil refleksi. Penerapan ulang ini menjadi do pertama untuk Dora berikutnya. Disini akan ada penambahannya, disini ada penghilangan, kekurangan. Disini akan ada gaya-gaya lain yang nanti dievaluasi. Karena apply ini termasuk do pertama untuk yang kedua. Jadi, semakin banyak Dora, semakin bagus. Semakin dia banyak berlatih, semakin dia akan mahir. Maka murid yang bagus dalam Dora adalah latihannya yang sangat banyak. Pertama, seorang anak tentu baris-baris tidak bisa, tetapi diulang-ulang terus pada putaran keempat, kelima, dia akan pandai sekali untuk baris-baris. Itulah Dora. Demikian, metode Dora, metode yang berbasis experiential learning, metode yang berbasis pengalaman. Dan semua pendidikan yang berkaitan dengan pengalaman, itu sangat menarik jika digunakan dengan metode Dora. Metode Dora itu yang penting berkali-kali siklusnya, berkali-kali siklus. Terus, semakin banyak siklus, dia semakin akan sukses. Pemain sepak bola yang hebat, itu karena Doranya sangat banyak. Pemain volley yang sangat hebat, itu karena Doranya yang banyak. Penyanyi hebat, pemain drama hebat, itu karena Dora yang berkali-kali. Dora yang terus meningkat. Dora yang terus refleksinya kuat. Dora yang terus diperkuat latihan-latihannya, maka akan menjadi hebat. Jadi orang-orang hebat, itu biasanya Doranya sangat hebat. Salam kaya Nobintang, sampai bertemu di kesempatan lain. Selamat menikmati.